Intro Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya review dan unboxing lampu emergency LED dari Cemos Ini mudah didapatkan di toko elektronik Sama yang lampu-lampu Kalian bisa dapatkan ini Atau toko listrik Kalian bisa dapatkan ini Merek ini merek yang familiar ya Di kalang masyarakat Oke, kita langsung saja Untuk harganya sekitar 250-an 250 ribuan Sangat murah guys Bagi kalian Oke Kita review sebelum kita melihat Produk fisiknya seperti apa Kita review dulu kardusnya guys Ini Cemos Lampu emergency LED Model HK Strip 88 Disini ada keterangan 12 PIS 8mm LED Ini yang dimaksud yang ini guys Yang tengah ini ya Ada 12 Ada 12 Dengan ukuran 8mm LED-nya ukuran 8mm Sedangkan yang 76 piece LED-nya ukuran 5mm Ini yang Kelilingnya ini Nah ini Jadi total keseluruhan LED-nya Jadi total keseluruhan LED-nya terdapat Nyala bersamaan Bisa Bisa tahan Dengan kondisi nyala Selama 11 jam Kalau Cuma ini saja 12 piece LED ukuran 8mm Ukuran 8mm Bertahan Bisa sampai 17 jam Jadi lebih hemat yang pakai yang kecil ini Lebih lama 17 jam Kalau dipakai semua 11 jam guys Oke Apa lagi Nah ini testimoninya guys Testimoni Nah seperti ini Testimoninya Kemudian Ini sudah Oh ya ini Disini ada keterangannya guys Terkait spesifikasinya Ini saya dekatkan Nah ini Spesifikasinya Kalian bisa Perhatikan Yang perlu diingat ini guys Notice ini Jangan membuka atau membuka lampu ini Waktu mengganti lampu dan baterai Kecuali oleh teknisi berpengalaman Ketika lampu ini tidak digunakan Dalam jangka waktu yang lama Harap lakukan pengisian ulang Setiap 3 bulan sekali Setelah baterai kosong Segera isi ulang baterai Anda Jangan membiarkannya dalam keadaan kosong Ini akan merusak baterai Ini yang harus Dikasih Highlight guys Jangan sampai Kalian membiarkan Produk ini Baterainya kosong guys Karena Aki atau baterai Sebagai pencet jahayanya Akan rusak guys Ya Ya kalau ganti Tidak Mahal guys Cuma 75 ribu guys Ya Tapi Kita berhemat lah Oke Ini keunggulannya guys Nah Keunggulannya guys Kalian bisa membaca Nah ini keunggulannya guys Oke Keunggulannya ini guys Sudah Kita bakalan Unboxing guys Nah Ini Warnanya orange guys Sama seperti di Kerdus produknya Bismillahirrahmanirrahim Oke Oh ada Gabusnya Ada bubble warpnya Jadi Safety banget guys Nah ini guys Produknya Lampu Emergensi LED Dari Cemos Nah ini guys Oke Kita bakal lihat Ini Ini lampu power guys Ini Tandanya Untuk pengecesan Indikator ces Ya Kita bakal Lihat-lihat Oh ini ada Caution Jadi yang tadi Yang saya High click tadi Jangan sampai Biarkan Baterai ini Kosong Kalau saya sendiri Pemakaian Produk ini Setiap Bulan Saya selalu Menyalakan Produk ini Kondisi Standby Paling tidak Sejam Kemudian Saya tes lagi Jadi Itu Mengantisipasi 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 Agar Baterainya itu Awet guys Oke Oh iya Ini tadi ya Terkait Ini Saklar ini ya Kalau kita ke kiri Ini yang bakalan Menyala 12 piece LED nya Ukuran 8 mm Ini yang kiri Kiri Kalau Tengah Mati Kanan Ini semuanya guys Semuanya Dan ini Kalau semua dipakai Bisa tahan Sampai 11 jam Kalau yang kecil Ini Bisa tahan Lebih lama Yakni 17 jam Guys Oke Jadi Lebih hemat Yang kecil Daripada Kita memakai Semuanya Kita Off kan Yang disini Kita buka Untuk Pengecesan Guys Nah Pengecesan Pengecesan Ini Kalian Rentang Waktu 6 jam Boleh Paling Lama Itu Bisa Semaleman Jadi Semasa Kalian Tidur Kalian Bisa Ngeces Lampu LED Ini Guys Ya Bangun Subuh Kalian Bulu Cabut Untuk Untuk Charger Lampu Lampu Emergensi LED Ini Oke Sekiranya Cukup Terkait Lampu Emergensi LED Mulai Dari Review Produk Review Kerdus Nya Juga Saya Rasa Aman Guys Ini Mudah Ditenteng Kemana Mana Dan Tidak Berat Ke Sini Oke Bagi Kalian Yang Punya Lampu Emergensi LED Merk Cemos Silahkan Silahkan Komentar Pada Video Kali Ini Atau Memiliki Produk Lain Silahkan Komentar Di Video Kali Ini Kalau Menurut Saya Ini Murah Meriah Guys Oke Sekian Kita Bakal Bertemu Lagi Di Review Produk Berikutnya Pesan Pesan Dari Saya Tetap Taati Protokol Kesehatan Paling Tidak Kalian Memakai Masker Dan Hindari Kerumunan Guys Tetap Sehat Salam Sehat Dari Saya Ya